Yang masih di Buletin Ainewsiang, Pemirsa Ketua Dewan Kehormatan Pan Amin Rais memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam, Amin Rais ini mengaku dimuliakan oleh para penyidik. Didampingi kuasa hukum dan putrinya Tasnim Rais, Ketua Dewan Kehormatan Pan Amin Rais keluar dari gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sekitar jam 4 sore. Amin diperiksa sebagai saksi kasus berita bohong dengan tersangka Ratna Sarumpair. Meski demikian, Amin tidak merinci apa-apa yang ditanyakan petugas penyidik. Meski menjalani pemeriksaan selama 6 jam, Amin mengaku sesungguhnya pemeriksaan hanya berlangsung separuh dari waktu tersebut. Saya merasa dimulihakan oleh para penyidik. Jadi, betul-betul suasanya agrab, penuh tawa, penuh tanda, dan lain-lain. Memang mungkin namanya 6 jam. Tapi yang sejujurnya, yang separuh itu untuk makan dan sholat dan ngobrol ke sana kemarin. Kedatangan Amin Rais kali ini adalah untuk memenuhi panggilan kedua setelah Amin tidak datang pada panggilan pertama. Amin Rais kemudian memenuhi panggilan kepolisian sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan penyidik. Sebelumnya di tempat yang sama, aksi Masa 212 yang mengawal Amin Rais terlebih dahulu tiba di Polda Metro Jaya. Masa berkumpul di ruas Jalan Sudirman untuk menggelar orasi. Masa kemudian membubarkan diri setelah Amin Rais keluar meninggalkan Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rimapus Pasari, Stephen Antoni, INews melaporkan.